Pada video part 5 ini masih bertemakan Tentang belajar komputer Cara masukkan gambar pada pengetikan di Microsoft Word Dan bagi teman-teman atau yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Bagi yang belum silahkan tekan tombol merahnya Atau subscribe-nya Dan jangan lupa untuk komennya Demi untuk membangun pembuatan video pembelajaran ini Di video-video sebelumnya Ini sudah saya buat di part 1 Mengenal tampilan desktop bagi pemula Linknya ini tinggal di klik saja Kemudian di part 2 Belajar Microsoft Word dari awal Linknya sudah saya terakan juga Kemudian di part 3 Mengenal menu di Microsoft Word Dan part 4 Mempraktekan menggunakan menu di Microsoft Word Untuk link-link ini sudah saya buat Di description di bawah Di bawah video ini Dan untuk selanjutnya Yaitu di part 5 Bagaimana kita cara Masukkan gambar pada pengetikan di Microsoft Word Baik langsung saja kita praktekan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Deddy disini Yang masih belajar untuk berbagi Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial video pembelajaran Semoga apa yang saya bagikan Bisa bermanfaat untuk bersama Dan Bismillah Mohon doanya Untuk pelancaran pembuatan video berikutnya Yuk kita selanjutnya bersama-sama Ini adalah contoh yang sudah saya buat Yang sudah saya ketikan Jadi untuk pembelajaran kita kali ini Bagaimana kita cara memasukkan gambar Pada pengetikan Microsoft Word Nah contohnya seperti ini Gambarnya ada di sebelah kiri Kemudian ada juga yang di bawahnya Nah bagaimana caranya? Yang pertama kita setelah melakukan pengetikan Mengetikan seperti ini Ini saya hapus kembali itu gambarnya Yang ini juga saya hapus kembali Nah ini sudah nih Jadi yang teks yang pertama Nah ketika kita sudah melakukan pengetikan Kita masukkan gambar caranya Yang pertama posisi gambar tersebut Kita meletakkan di sebelah kiri Kita klik Di huruf A ini Pengertian Microsoft Word Kemudian kita klik menu Insert Kemudian Pilih Picture Kita klik Kemudian cari gambarnya Nah kebetulan saya gambarnya Berada di folder download Nah karena saya mendownload dulu gambarnya Kemudian kita pilih gambarnya ini ada dua Contohnya Yang pertama itu gambar dari Microsoft Word itu sendiri Logonya ya Saya klik kemudian Insert Nah ketika tampilannya seperti ini Nah ketika tampilannya seperti ini Tidak sesuai dengan contoh yang tadi Kita disini harus memformat gambar tersebut Supaya bisa sesuai dengan berdasarkan hasil contoh yang saya tampilkan yang pertama tadi ya Nah cara memformatnya bagaimana Kita aktifkan gambarnya Cara mengetahui aktif gambarnya tersebut adalah Adanya Titik-titik di sudut-sudutnya Berarti tandanya sudah aktif Kita klik Kalau belum diaktifkan atau belum diklik Itu tidak ada ya Saya contohkan saya klik di luar Maka tidak ada dia Maka kita aktifkan dulu gambarnya Kemudian klik di menu format Klik di menu format Ini di atas sini Format Kemudian Klik yang menu ini Road text Kita klik Ini ada panahnya Ditampil Saya closekan dulu Ini pilih road text Kemudian Disini juga banyak pilihannya Kalau mau dicoba-coba Diklik saja Nanti dia mengikut sendiri Biasanya saya menggunakan pakai yang square Yang ini dia Saya klik Kemudian gambarnya Kita kecilkan Kita kecilkan Sesuaikan dengan Perintahnya Maka Sudah jadi dia Ini dia Kemudian Untuk yang bawah Gambar yang satu lagi Sama Kita taruh di bawah Berarti kan di tengah itu Kita klik menu insert Kemudian Klik picture Tur Berarti yang ini Kita pilih gambarnya Kemudian insert Kemudian kita kecilkan Oke Ini dia nih Maka sudah posisinya Berada di tengah Nah kadang ada Juga nih bagi Teman-teman Atau bapak ibu Yang putra-putrinya Mempunyai tugas Sekolahnya Atau bagi teman-teman Yang masih kuliah Lagi mau nyusul skripsi Itu kan ada Memuat gambarnya Disitu Nah caranya sama Seperti ini Kalau misalnya Mau coba kita Taruh di tengah gambarnya Di tengah teks Kita coba Kita geserkan aja Seperti ini Nah kemudian kita Kecilkan Sesuai dengan Format yang Dibutuhkan Ya Nah seperti ini Dia sudah otomatis Sendiri Ya Kemudian apabila Di sebelah kanan Kita geserkan aja Sebelah kanan Nah seperti ini dia Ya Nah itu dia Itu mengenai Cara Memasukkan gambar Pada Pengetikan di Microsoft Mode Nah mengenai Untuk meratikan teksnya Misalnya Rata kiri Apa Rata kanan Rata kiri Ukuran Huruf Ya Itu sudah dibahas Di video Saya sebelumnya Ya Tinggal di klik aja Linknya ada Sudah saya terakan Di Bawah Video Ini ya Baik mungkin itu saja Untuk video kali ini Mudah bukan Ya Bagi masih bingung Ya Masih Kurang Mengerti Boleh Isi komen Komentar Kolom komentarnya Di bawah Ya Karena Dengan Adanya komentar Atau adanya pertanyaan Bagi teman-teman Atau yang lainnya Belum paham Ya Bisa saya jelaskan Kembali Di video-video berikutnya Tetap Di channel Putra Bungsu Ya Terima kasih Atas waktunya Dan terima kasih Atas subscribe-nya Yang bagi yang sudah subscribe Yang belum Monggo Silahkan Klik tombol merahnya Atas subscribe-nya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih